Seperti apa kondisi terkini pasca gunung Lewatobi Laki-Laki erupsi? Sudah ada jurnalis Kompas TV Citos Natun di Flores Timur, Dusa Tegara Timur. Selamat petang Citos. Seperti apa kondisi warga saat ini di pasca erupsi Lewatobi Laki-Laki? Apakah setiap warga sudah dipastikan berada di zona aman? Selamat siang, selamat sore, Nekia dan juga saudara. Memang untuk seluruh warga yang berada di dalam radium 7 km dari puncak gunung sudah dipastikan bahwa mereka telah dievakuasi atau dibawa ke posko pengusian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Siang tadi memang dari tujuh desa itu tim gabungan sudah mengevakuasi lagi beberapa desa yang berada di sebelah utara gunung yakni desa Nurabeleng, desa Riangkaha dan sore tadi sudah tim juga akan mengevakuasi warga yang berada di desa Lewatobi sendiri. Memang selama ini ketiga desa ini memang tidak masuk dalam zona desa yang berada di garis merah namun pasca erupsi yang terjadi pagi tadi tim SAR gabungan bersama Brimob Maumere mengevakuasi para warga ini karena memang daerah mereka ini berpotensi terjadi awan tanah seguguran. Dan sampai saat ini jumlah pengungsi yang kami dapatkan dari BPBD Flores Timur berjumlah 5.000 orang yang memang tersebar di tiga titik yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dan juga yang tersebar di Kabupaten Tetangga yaitu Kabupaten Sika. Total titik pengusian yang saat ini ditempatkan oleh warga apa saja kebutuhan mereka yang belum terpenuhi hingga kini? Untuk kebutuhan Mitya dan Jogos Saudara memang kami pantau sejak hari pertama hingga hari ini kebutuhan pertama yang paling dibutuhkan warga disini adalah kebutuhan air bersih dan juga kebutuhan MCK dan juga peralatan-peralatan dapur karena kami melihat memang minimnya peralatan dapur sehingga banyak pengungsi yang terlambat untuk mendapatkan makanan karena memang peralatannya sedikit serta anggota-anggota yang memasak pun juga terlihat sedikit diharapkan memang ada bantuan misalnya dari Dendekang ke ini Angkatan Darat sehingga perbekalan ataupun permakanan masyarakat bisa diatur tepat waktu dan juga kami melihat penerangan di posko-posko pengusian juga terlihat sangat minim sehingga masyarakat memang kesulitan untuk beraktifitas pada malam hari karena memang di tenda-tenda itu tidak ada lampu yang disiapkan oleh pemerintah maupun oleh BNPG sendiri Apa saja rencana untuk esok hari? Apakah kemudian ada proses evakuasi khusus? Atau seperti apa yang disiapkan untuk memastikan setiap warga ini aman? Untuk evakuasi sendiri memang tim Sargabungan bersama TNI Pondri memang selalu menunggu rekomendasi dari BNPG dan itu memang terbuka kemungkinan sampai saat ini sudah ada kurang lebih 10 desa warga dari 10 desa yang sudah dievakuasi ke posko-posko pengusian dan untuk sampai saat ini dapat saya laporkan, Nitya dan juga Saudara jalur yang berada di belakang saya ini adalah jalur penghubung antara Kabupaten Forest Timur dan Kabupaten Cica memang tadi sempat disitu karena bahayanya awan tanah seguran yang terjadi dan untuk warga semua yang berada di jalur-jalur ini memang dilarang untuk beraktivitas dan memang semua sejak hari pertama telah dievakuasi atau dibawa ke posko-posko pengusian sehingga lebih aman karena jaraknya kurang lebih 15-16 km dari pusat erupsi Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Citos Natun Terima kasih